Al-Fatihah 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 Demikian tinggi Sampai-sampai Allah letakkan ridaknya dan murkanya Ada pada ridaknya dan murkanya orang tua Karena memang tidak ada ibadah setelah keimanan kita kepada Allah Setelah kita mengesakan Allah Tidak menyekutukan Allah yang lebih utama Kecuali adalah bakti kepada kedua orang tua Jadi Allah letakkan ridaknya pada ridaknya orang tua Allah gantungkan murkanya pada murkanya orang tua Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah telah mewajibkan kepada kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Setelah itu Allah perintahkan Allah wajibkan kepada kita Terhadap kedua orang tua kita Untuk berperilaku sebaik-baiknya Demikian juga dengan ayat yang lain Jadilah hamba Allah Yang banyak taat ibadah kepada Allah Jangan kamu sekali-kali menyekutukan Allah Menduakan Allah Di dalam Al-Quran Allah berfirman demikian Dan lagi-lagi Setelah perintah keimanan Perintah untuk mengesakan Allah Mengakui Akan ketuhanan Allah Semata Allah adalah Tuhan kita Tidak ada Tuhan yang lain Allah perintahkan kepada kita Untuk berbuat Kepada orang tua Sebaik-baiknya perbuatan Bersyukurlah kalian kepada aku Dan jangan lupa kalian untuk bersyukur kepada kedua orang tua kalian Kata sohabat Abdullah bin Abbas Barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah Tapi tidak pandai untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang tuanya Allah tidak terima syukurnya kepada Allah itu sendiri Tidak Allah terima syukurnya Lihat Begitu tinggi Kedudukan orang tua kita Ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadith yang lain baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam Bahkan bersabda Man asbaha Murdian liwalideh Wa muskhitan li Fa'ana anhu radin Rasulullah meriwayatkan satu hadith kudsi Yang berbunyi Yang memiliki arti Barang siapa yang hidup Berhasil Untuk membuat ridho Kedua orang tuanya Sekalipun Dia gagal Untuk membuat Ridho Aku sebagai Tuhannya Aku tetap ridho Kepada orang tersebut Fa'ana Anhu radin Aku sebagai Allah Aku sebagai Tuhannya Tetap ridho Kepada dirinya Walaupun dia gagal Untuk berbakti kepada aku Tapi dia baik Kepada orang tuanya Dia bakti Kepada orang tuanya Aku tetap ridho Sama orang ini Dan barang siapa yang hidupnya Banyak taat Banyak ibadah Kepada Allah Bakti dia kepada Allah Tapi tidak Dia berbakti Kepada kedua orang tuanya Fa'ana Kepada orang tua saja Dia berbakti Dia berbakti Lebih-lebih kepada Allah Yang telah menciptakan dia Orang tuanya Tidak menciptakan dia Lebih-lebih kepada Allah Yang telah memberikan Rizki kepada dirinya Orang tua Tidak memberikan diri Berbakti kepada orang tua Bakti kepada orang tua Insya Allah Bagaimana kisah Saking endengnya La ilaha illallah Tidak pakai minkem Saking ringatnya Al-Gamah Dikenal adalah Sohabat Bukan sembarang Sohabat Banyak Solatnya Banyak Kuasanya Tidak terhitung Sedekahnya Tapi Begitu dituntun Kalimat Tawahid La ilaha illallah Yang begitu ringan Sampai Tidak perlu Minkem Tidak mampu Al-Gamah Hal demikian ini Bikin kaget Kerabatnya Karena mereka tahu Akan kebaikan Demi kebaikan Al-Gamah Ada apa ini Coba Dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Biar Rasulullah Aja yang nuntun Jangan kita Kalau Rasulullah Yang nuntun Mungkin Al-Gamah Akan Dimudahkan oleh Allah Untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka Dijemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Dituntun oleh beliau La ilaha illallah Al-Gamah Diam Membisu Tidak gerak Sedikitpun Bibirnya Yang nuntun Rasulullah Ini Nabi Muhammad La ilaha illallah Gak bergerak lagi Lesan daripada Al-Gamah Maka Ada satu kerabat Dari Al-Gamah Yang mengatakan Ya Rasul Al-Gamah ini Pernah Bikin kecewa Ibunya Sampai ibunya Gak mau Nginjekkan Kakinya Di rumah ini lagi Saking kecewanya Sama Al-Gamah Ditanya Sama Rasulullah Ibunya masih hidup Masih Ya Rasul Wah Panggil Panggil Mumpung Belum keduluan Ajal menjemput Al-Gamah ini Segera panggil Ibu Al-Gamah Ketika datang Ibu Al-Gamah Ditanya Wahai Fulanah Ini anakmu Al-Gamah Ya Ya Rasul Dia putra saya Gini Anakmu ini Saya tuntun Kalimat La ilaha illallah Tidak bergerak Bibirnya Saya dengar Dia pernah salah Kepada anda Sampai anda Betul-betul kecewa Sampai Nggak mau nginjekkan Kaki anda Ada di rumah Al-Gamah Padahal dia putra anda Gini aja bu Kalau ibu Nggak mau maafkan dia Nggak usah dikubur Nih Al-Gamah ini Nggak usah dikubur Dibakar aja Coba sahabat Kalau ibu Al-Gamah ini Nggak mau Maafkan Nggak ngasih rito Kepada putranya Al-Gamah Nggak usah dikubur Cari kayu bakar Kumpulkan sekarang Dibakar Al-Gamah Sama aja Toh nanti di akhirat Masuk neraka Karena dia wafat Dalam keadaan Tidak mendapatkan rito Orang tuanya Maka kata Ibu Al-Gamah Jangan ya Rasul Bagaimanapun dia Adalah putra saya Ya bagaimanapun juga Saya sayang ya Rasul Jangan dibakar ya Rasul Kalau sayang Jangan hanya khawatir Al-Gamah Dilahap oleh api duria Khawatirlah juga Takutlah kamu juga Al-Gamah Dilahap api neraka Kalau kamu nggak maafin dia Putra kamu Al-Gamah Dia akan Dilahap api neraka Disiksa disana Terus terang ya Rasul Saya kecewa sama Al-Gamah Iya maafkan Gimana ya Rasul Dia dulu itu lebih Menomersatukan Istrinya daripada saya Kecewa betul Saya ya Rasul Padahal saya Yang didik dia Saya yang Mengandung dia Saya yang nyusui dia Kalau dia nangis Saya yang bingung Kalau dia sakit Saya yang kelimpungan Tapi ketika dia menikah Karena istrinya cantik Yang diperdulikin adalah istrinya Bukan ibunya Kecewa aku ya Rasul Kata Rasulullah Lupakan Iya itu kesalahan Tapi ingat Al-Gamah ini sudah Di ujung kematian Kalau kamu Terlambat sedikit Memaafkan putra kamu Al-Gamah Maka terlambat Nanti di akhirat Dia akan disiksa Di neraka Pilih mana Kalau nggak saya bakar nih Kata Rasulullah Nggak ya Rasul Aku ridho Aku ridho Aku maafkan segala kesalahan Al-Gamah Aku maafkan segala kesalahannya Ya Rasul Maka Jawab Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Dunia saat itu Anaknya meninggal duluan Dalam kehadiran orang tua murka Nggak ridho kepada dirinya Maka nanti Di akhirat Kedudukannya Dengan kedudukan iblis Ada di neraka Di satu derajat yang sama Tapi sebaliknya Kalau anak itu Wafat lebih dulu Dari orang tuanya Dan anak berhasil Membuat riba Kedua orang tuanya Falam yakun bayna huwa Bayna al-ambiyah Fil jannah Illa darajat Nggak ada derajat Yang memisahkan Bagi anak Yang wafat Dalam keadaan Diribai oleh orang tuanya Nanti di surga Kecuali dengan para nabi Ada di satu derajat Yang sama Bukan dengan Sembarang orang ini Satu derajat Dengan para Rasulullah Para ambiyah Termasuk adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala Ahli wa sahbihi wa sallam Umumnya Umumnya anak Kalau wafat Lebih dulu Dari orang tuanya Umumnya karena Begitu besarnya Kasih sayang orang tua Kepada anaknya Meridokan Memaafkan segala kesalahannya Melupakan Ada Senakal-nakalnya anak Kalau anak itu wafat Orang tuanya Nggak nangis Nangis orang tuanya Walaupun anak itu durhaka Anak itu nakal Mokong Tetap orang itu nangis Orang tuanya meridokan Memaafkan segala kesalahannya Maka insya Allah Anak semacam ini Wafat dalam keadaan Diridai oleh orang tuanya Nanti masuk ke dalam surga Bersama para Nabi dan para rasul Utusan Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Al-Ghomah beruntung Wafat Dalam keadaan Diridai oleh orang tuanya Nah kita ini gimana Al-Ghomah punya banyak ibadah Walaupun dia pernah berbuat salah Kepada Ibunya Nah kita di ibadah Nggak banyak Kepada orang tua kita Banyak salahnya Banyak Dosanya Banyak kedurhakaannya Anak sekarang ini Kadang-kadang Lebih nurut sama Kiainya Lebih nurut sama Gurunya Lebih nurut sama Ustadznya Daripada orang tuanya Khususnya yang muda-muda Ini nasihat buat kita semuanya Termasuk buat saya pribadi Kadang kalau sudah Gurunya Ngasih perintah Hujan bukan halangan Malah bangga dia Kalau dia disuruh oleh gurunya Oleh Kiainya Oleh Ustadznya Untuk kebutuhan satu hajat Keluar Walaupun kehujanan Wah Saya diperintah oleh guru saya Walaupun kehujanan Saya berangkat Bakti Saya sebagai santri Kepada guru saya Tapi Giliran Diperintah Sama orang tuanya Grimis Dibilang deras Hujan pak Hujan Loh Gimana sih Disuruh orang tuanya Nggak nurut Disuruh gurunya Berangkat Dengan semangat Ini adalah perilaku Anak yang tertipu Seolah-olah Dia Berhasil Bakti kepada gurunya Itu adalah modal yang cukup Ketika nanti Diminta pertanggung jawaban Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Enggak Dia akan diminta Pertanggung jawaban Oleh Allah Sebakti apa Dia kepada orang tuanya Ini fenomena Yang terjadi sekarang Lebih gini Hadir pengajian Dimana-mana Kehujanan Berangkat Demi menggembirakan Perasaan Gurunya Eh disuruh orang tuanya Pikir seribu kali Yang panas Jadi alasan Yang nanti Kalau hujan Jadi alasan Ini anak modelnya sekarang Lupa dia Untuk berbakti Kepada kedua Orang tuanya Padahal Rasulullah S.A.W. Pernah ditanya Ya Rasulullah Apa yang menjadi Hak Kedua orang tua Dan yang menjadi Kewajiban Kedua anak mereka Maka dijawab Orang tuamu ini Bisa menjadi Surgamu Tapi juga Sangat beresiko Menjadi Nerakamu Nggak perlu jauh-jauh Kita cari surga Dan nerakanya kita Tinggal Koreksi diri aja Sekarang kita Sehebat apa Kita bakti Kepada kedua Orang tua kita Ya berarti Kita semakin Dekat dengan surga Sebaliknya Sedurhaka apa Kita kepada Kedua orang tua kita Ya semakin Jauh kita Dari surga Dan semakin Dekat kepada neraka Orang tua ini Adalah surganya kita Dan nerakanya kita Anak Gampang Husnuton Kepada gurunya Gurunya salah Dipikir yang baik-baik Husnuton Bagus Tapi kalau Orang tuanya Salah Jangget Dalam hati Nggak mau Nurut Kepada orang tuanya Kenapa Yang diingat-ingat Kesalahan orang tuanya Kenapa Nggak husnuton Kepada orang tuanya Husnuton sama orang lain Bisa Nganggep orang lain Sebagai wali Bisa Nganggep orang lain Sebagai orang soleh Bisa Tapi dia Nggak pernah Anggep orang tuanya Sebagai wali Orang tuanya Sebagai orang yang soleh Yang diingat-ingat Adalah kesalahan Daripada orang tuanya Dan nggak pernah Dia menjadikan itu Sebagai alasan Untuk berhusnuton Kepada kedua orang tuanya Mustahil Mustahil Dia akan menjadi Anak yang selamat Di dunia Sampai Di akhirat Sampai jumpa di belak detached Terima kasih.